Pak, ini saudara saya sudah meninggal, tapi saya yakin syariatnya Awaman bisa menyembuhkan. Insya Allah, saya lihat fotonya. Pas saya lihat itu, lagi dibawa mengkaruhun sama leluhur. Rohnya itu dibawa mengkaruhun? Iya, sama leluhur. Saya berdoa, Mas berdoa, Wasmar ngomong dalam hati saya, yang tungguan dilupai dengan asuk-asuk gendela, dengan hapus alam kematian di alam Lapul Mahmud. Ngomong gitu ya. Syariatnya saya dengan Wasmar dihapus, dibikin satu kontrak yang kayak ini lah, kayak becana lah. Pokoknya Awan itu pada situ ngadain ritual atau apa? Enggak, begini aja saya mah, enggak pakai ritual-ritual. Ketika ketemu dengan Syekh Bukadijalani, para waliullah, saya ketemu dengan malaikat Sidratul Mutra di alam surga, disebutnya alam Sidratul Mutra yang ketujuh. Nah, disitu didoain, terus diapain, la ilaha illallah, ilaha illallah saya, pas masuk ke dalam diri, enggak ternyata diingin. Enaknya mah, kamu adalah orang yang, apa namanya, yang akan memperbaiki. Kiamatnya gitu ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel One's Official. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas lagi tentang perdukunan, dan kali ini ada lagi dukun yang baru muncul di permukaan sosial media dengan kemampuan yang sangat istimewa, dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Yang kemarin itu yang baru muncul di sosial media, itu hanya kutil-kutilnya saja, hanya ecek-ecek saja. Tapi ini kemampuannya, Masya Allah. Bisa menghapus catatan takdir di lauhil mahfud guys. Bahkan, dia bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullah. Kok ada orang semacam ini guys? Dan lebih parahnya lagi, lebih kacau-nya lagi. Namanya sama dengan nama saya guys. Aduh kacau. Kacau, kacau. Astagfirullah. Oke, tak perlu berlama-lama, coba kita dengarkan. Kita simak bagaimana pengakuannya orang ini guys. Oke guys, inilah videonya di channel Pirdaus Oiwobo. Si pengacara dukun yang kacau itu guys. Dia nemu aja gitu ya, dukun-dukun. Ya, namanya juga pengacara dukun. Di sini dengan judul, Bincang-bincang dengan A'awawan Raja Semesta. Yang bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Oke guys, langsung saja kita putar guys. Raja Semesta TV, hari ini kita live bersama ya. Jadi, kawan-kawan. Saya tertarik nih dengan pengalaman daripada A'awawan ya. A'awawan ini adalah orang yang banyak berkiprah di dunia alternatif. Di dunia supranatural, di dunia alternatif. Banyak juga orang yang akhirnya bisa sembuh ya. Karena pengobatannya tadi. Pengobatan dari A'awawan tadi. Jadi, ada orang yang kena kanker. Ada yang kena sakit gula, jantung, dan lain-lain. Termasuk santet. Dan akhirnya, sekarang A'awawan ini akan berbincang-bincang dengan saya. A'awawan ini aslinya mana nih aslinya? A'awawan. Aslinya, aslinya namanya Cirebon. Oh, aslinya Cirebon. Aslinya Cirebon guys. Dia juga sudah ketahuan logatnya, logat Sunda. Sepertinya dia di Cirebon. Kebiasaan sehari-harinya ngomong bahasa Sunda guys. Dia belum hantar. Oh, kesepuhan. Masih di Cirebon. Masih di Cirebon. Alhamdulillah. Jadi A'awawan ini pernah punya pengalaman ya. Pernah punya pengalaman. Beliau sudah didatangi oleh orang yang di Arab Saudi. TKW Arab Saudi itu sudah dianggap meninggal dari sana. Sudah. Bukan dari Saudi. Iran. Iran ya. Jadi di Iran itu sudah dianggap meninggal oleh dokter sana. Oleh dokter Iran. Lalu dikirimlah ke Indonesia ini fotonya kan. Fotonya sudah disumpel pakai kapas segala kan hidungnya. Lalu mau dimakamkan di. Mau dimasukkan seperti S. Mau dimasukkan seperti S. Karena rumah sakit. Pada Saudi rumah sakit ya. Gimana ceritanya itu? Jadi gini ada orang yang datang. Orang yang cikam. Oke guys. Jadi ceritanya ada yang meninggal di Iran. Lalu dikirimkan fotonya ke si A'awawan ini. Nah ngirim foto itu ceritanya mau di. Apa namanya dihidupkan kembali orang ini. Ini saudara saya sudah meninggal. Tapi saya yakin syariatnya A'awawan bisa menyembuhkan. Insya Allah saya lihat kan fotonya. Dari mana ceritanya. Dari mana awal mulanya. Kok bisa orang meninggal disembuhkan gitu guys. Gak nyambung meninggal kok disembuhkan. Ada juga yang sakit disembuhkan. Yang meninggal itu dihidupkan. Pasal itu lagi dibawa sama Kak Ruhun. Oh. Dibawa sama Kak Ruhun. Dibawa sama Kak Ruhun. Terus? Nah tapi kan apa namanya. Sukmanya kan banyak gitu. Ada 9. Yang diambil ada 3. Cuma kan orang kalau diambil 3 juga. Sukma rewani, hewani atau nabati juga. Dicabut nyawa ceritanya. Sukmanya diambil. Sukmanya itu ada 9. Cuma yang diambil hanya 3. Ada sukma hewani, ada sukma nabati katanya. Darah akan berhenti kan. Hmm. Tapi dengan izin Allah r. Allah r. Saya berdoa. Mas berdoa. Wasman ngomong dalam hati saya. Yang tunggu. Wasman ngomong. Siapa Wasman itu? Nanti lupai dengan asuk-asuk gandala. Dengan hapus alam kematian di alam Lauful Mahmud. Ngomong gitu ya. Ya memang itu. Jadi kelihatan di alam Lauful Mahmud itu ada buku nasib namanya. Lauful Mahmud katanya. Dia nyebut Lauful Mahmud atau Lauful Mahmud. Penyebutannya aja salah gimana dia menghapus catatan kematian di Lauful Mahmud. Nyebut namanya aja dia salah. Oh buku nasib ya. Yang bercak-bercak kayak kicak-kicak. Oh gitu ya. Penang-penang kalau kita mau kicak-kicak. Dengan Wasman dihapus. Dibikin satu kontrak yang kayak inilah kayak becana lah. Pokoknya awan itu pada situ ngadain ritual atau apa? Enggak. Begini aja saya mah. Enggak pakai ritual-ritual. Oh melihat-melihat. Enggak. Melihat fotonya. Kayak gini aja katanya gak usah ritual-ritual. Berarti catatan di Lauful Mahmud itu. Catatan kematian, catatan takdir. Bisa dia lihat melalui telapak tangannya guys. La'ilaha illallah. Ada ya? Nah gitu. Lalu akhirnya mayatnya dibawah sini dong? Ntar dulu. Pas dimasukin semua kan sukmahnya buku nasibnya dihapus. Oke guys. Jadi sukmahnya udah dimasukin semua. Lalu catatan kematiannya dihapus. Ya memang sebenarnya buku nasib dihapus itu berserangan dengan. Astagfirullahaladzim. 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 Kematian di Lauful Mahmud itu. Bertentangan dengan Allah. Akan tetapi katanya dia mempunyai kemampuan itu guys. Diberi kemampuan itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ketemu dengan Syabu Kedijalani. Para waliullah. Saya ketemu dengan malaikat Sidratul Muta di alam surga. Disibutnya alam Sidratul Muta lain ketujuh. Nah disitu didoain terus diapain. La'ilaha illallah illallah saya. Pas masuk ke dalam diri gak tahu gak diingin. Enak nyaman. Kamu adalah orang yang. Apa namanya. Yang akan memperbaiki kiamatnya gitu ngomongnya. Kiamat siapa? Astagfirullahaladzim. Dia cerita. Bertemu dengan. Syekh Abdul Qadir Jelani guys. Bertemu dengan para wali. Bertemu dengan malaikat. Disidratul Muta di surga katanya guys. Lalu katanya dia akan memperbaiki kiamat guys. Ini ceritanya. Pada saat. Dulu. Dalam diri gak tahu nya dingin. Enak nyaman. Kamu adalah orang yang. Setuju. Nah disitu didoain terus diapain. La'ilaha illallah illallah saya. Pas masuk ke dalam diri gak tahu nya dingin. Enak nyaman. Kamu adalah orang yang. Apa namanya. Yang akan memperbaiki kiamat gitu ngomongnya. Nah jadi ketika dia disidratul Muntahat. Di langit ketujuh. Dia didoain katanya. Dingin katanya. Terus. Ada yang bilang kepada dia. Dia akan memperbaiki kiamat. Astagfirullahaladzim. Kiamat siapa? Enggak ini ceritanya. Pada saat. Dulu. Aawan baru. Mendapatkan. Apa sih. Wangsit. Atau. Saat sekarang mau mengobatin gitu. Wangsit. Oh wangsit zaman dulu. Zaman dulu. Ngomongnya gitu. Oh ngomongnya awan ditunjuk untuk. Iya. Karena kiamat udah orang-orangnya. Kamu bisa memperbaiki gitu. Lalu. Cerita awan menghidupkan kembali orang yang udah meninggal di Iran. Itu gimana ceritanya? Nah ceritanya udah gitu. Udah saya doain. Oke guys ceritanya. Saya masukin sukmanya. Alhamdulillah. Ntar. Tunggu tiga hari. Jangan masukin ke peti es. Peti-mati dulu. Jangan. Nyawanya udah gak ada tuh. Menurut keluarga nyawanya udah gak ada. Udah gak ada nafas. Udah gak ada nafas. Ada dokter udah. Udah dikasih kampas segala. Udah dikasih kampas. Udah dikasih kampas. Masya Allah. Badanya udah dingin biru. Iya udah udah dingin. Udah gimana. Matilah badanya. Udah gitu. Semar ngomong. Udah mati. Jang. Tungguan. Tunggu tiga hari. Semar itu siapa? Udah. Yang saya ke alam arwah kan. Yang membisikkan lah. Yang membiming dia itu gitu. Hmm. Nah. Udah gitu. Dia mempunyai pelantara guys. Yang bisa membawa dia ke alam arwah. Ya intinya yang bisa membawa dia ke alam gaib lah. Oh. Pas. Pas. Pas dua hari nlepon ke itu. Ke Budi. Si orang meninggal itu. Budi sangkanya itu alam arwah. Apa namanya? Mas Budi. Mas Budi. Ya. Jadi. Dikira. 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 Jadi gimana? Jadi. Kesini kesini katanya. Setelah hari Kamis pengobatan gitu Pak ya. Hari Kamis. Jumat dan Sabtu itu. Ada telepon. Jam 9 malam. Oh gitu. Ke saya. Ini nomor siapa kan Pak? Nah oke guys. Ini mungkin pengikutnya atau asistennya ya. Jadi ada aja gitu orang seperti ini diikuti gitu guys. Ini yang bikin saya aneh nih. Namanya. Nomornya luar negeri. Halo Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini saya yang kemarin meninggal. Saya kan kaget. Masa orang meninggal. Ini bisa telepon kan saya. Jangan-jangan bawa ke kuburan. Bawa HP gitu kan. Alhamdulillah. Ijin Allah. Sari aja dari Awawan. Ayolah saya hidup kembali. Nah seperti itu. Dan dia rasakan apa? Berarti ini orang yang sudah meninggal. Tahu guys. Ketika dia sedang dibantu oleh si Awawan ini. Untuk menjadi hidup kembali guys. Nah ya itu yang dia rasakan itu. Katanya dia itu seperti di bawah. Ke satu tempat. Ada sebuah satu pohon. Nah di depannya itu seperti danau. Nah itu dia duduk disitu. Nah dia itu melihat. Seperti ibunya. Kakek-kakek neneknya. Saudara-saudara. Ada semua itu ya. Yang udah meninggal. Ya udah meninggal. Cuma gak melihat ke dia katanya. Nah kan dia juga. Merenu. Kok itu saudara-saudara saya. Saya panggil-panggil gak ini. Katanya gitu. Cuma tempatnya. Tempatnya enak. Sejuk katanya. Cerita dia itu. Cerita dia itu. Nah kalau dari pandangan Awawan. Ya itu yang disebut alam leluhur. Tapi belum alam surga itu. Saya juga baru dengar guys. Kok ada alam leluhur ya. Yang kita tahu alam dunia. Alam kubur. Alam akhirat. Nah sekarang ada lagi katanya. Alam leluhur guys. Alam leluhur dengan alam surga itu berbeda. Nah itulah subhanallah. Ya itu. Allah Maha Kuasa itu. Alam leluhur aja. Segitu nyamannya. Balik lagi. Berarti dari kehidupan kita. Seperti apa menjalani di. Hidupan sekarang. Akhirnya orang itu dia. Setelah dia bangkit lagi. Dari kematiannya gimana? Ya. Nah pada itu. Waktu itu. Karena kan. Kita minta tiga hari ya Pak. Tiga hari jangan dimasukin ke PTS. Jangan di formalin dan sebagainya. Cuma memang sudah dikasih kapas. Nah pas mau dimandiin. Nah itu dia. Seperti ada yang narik. Langsung berteriak. Allahu Akbar. Wah itu sister. Padahal lari dari kabar jenajah. Itu kaget. Dia juga. Padahal mau dimandiin. Di Iran itu. Nah setelah di. Itu apa. Setelah dia bangun itu. Ya langsung lepon ke saya. Waktu itu. Kaget juga. Kaget juga dia juga. Padahal keluarganya udah ini. Ya dari kesaksian beliau. Katanya. Kayak tidur. Sekitar delapan jam katanya. Padahal tiga hari. Oh tiga hari. Kalau kata dia itu. Nah cuma sebentar sih. Kata dia juga kan. Masya Allah. Jadi gimana cara awawan itu. Apa. Mengobati beliau lah. Katakanlah gitu. Jadi hanya itu aja. Dilihat foto aja. Ya foto. Dila foto. Toto tuh. Semuanya dimasukin semua. Ijin Allah. Alhamdulillah. 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 Toto hidup itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ijin Allah. Ini pemirsa. Ini awal nih. Yang spektakuler. Alhamdulillah. Atas ijin Allah. Ya. Pernah mengobati. Apa sih. Orang yang meninggal. Akhirnya sembuh. Orang meninggal. Dari mana orang meninggal itu diobati guys. Ya orang meninggal udah gak bisa diobati. Udah ngawur ngomongnya. Udah. Ngecaprak. Udah. Ngelantur. Yang. Yang diobati itu. Orang yang sakit. Kok bisa gitu. Kok ada gitu. Orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah mati. Diobati. Baru denger saya. Seumur-umur. Orang udah divonis meninggal di rumah sakit Iran. Semuh loh. Gitu. Jadi artinya disini. Bukan hidup lagi ya. Mungkin. Apa ya bahasanya. Apa. Dapat. Apa sih. Keringan lah dari Allah SWT. Keringanan. Tapi kalau kita bicara dengan. Orang-orang yang. Udah ngawur nih si. Pirdaus. Keringanan dari Allah SWT. Yang ada keringanan itu. Masalah hukum. Itu. Ada keringanan. Seperti orang. Yang sedang dalam perjalanan. Ketika di bulan Ramadan. Itu dapat keringanan. Tidak wajib puasa. Namanya dia sedang safar. Tapi setelah idul fitri. Di bulan sawal. Wajib dikodo. Atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Melebihi 90 km. Itu bisa menjama sholat. Itu namanya keringanan. Rukh soh namanya. Kok ada orang yang meninggal. Lalu hidup lagi. Mendapat keringanan katanya. Ini udah ngawur ini si Pirdaus ini. Nalarnya kurang ya. Akhirnya nanti timbulnya jadi fitnah lagi. Masa iya sih ada orang bisa menghidupkan orang meninggal gitu. Tapi ini cerita loh. Dan orang yang meninggal itu bisa. Nah. Ini akhirnya kita-kita guys. Kita-kita orang yang normal pada umumnya nih. Dianggap nalarnya yang kurang guys. Astagfirullahaladzim. Bahkan dia juga pernah mengatakan. Otak masyarakat Indonesia itu yang udah rusak katanya. Aduh ini sih ini. Sebenarnya otak kita yang rusak. Nalar kita yang kurang. Atau dianya yang gila guys. Jadi bingung kita juga. Jadi kita sebagai orang yang normal pun bingung menilainya guys. Astagfirullahaladzim. Kita jadi ikut-ikutan PA ini gara-gara. Nge-reaction si Pirdaus nih. Ini panggil ya suatu saatnya. Bisa. Bisa dipanggil bersaksi ya. Bisa. Oh gitu ya. Bisa. Masya Allah. Di Pantria Raja Semesta kita memacara ini. Oh gitu ada ya. Dia menceritakan gitu. Yang saya tadi ceritakan itu. Hasil dari cerita bio. Yang di satu pohon. Yang duduk di bawah. Itu katanya. Seduk nyaman. Di TV Raja Semesta itu. Banyak sekali pernyataan-pernyataannya yang kontroversial guys. Banyak sekali perkataannya yang tidak masuk di akal kita. Yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Bahkan ini bisa merusak ajaran agama Islam. Karena dia membawa nama Allah. Membawa nama-nama para wali. Membawa nama Syekh Abdul Qadir Jelani. Dia mengatakan bahwasannya dirinya bisa menghapus catatan kematian guys. Di Law Hil Mahfud. Sedangkan Law Hil Mahfud itu adalah catatan takdir yang sangat rahasia. Rasulullah SAW tidak mengetahuinya. Para malaikat pun tidak mengetahui apa yang ada di Law Hil Mahfud. Isi catatan seperti apa yang ada di Law Hil Mahfud. Karena catatan takdir yang ada di Law Hil Mahfud itu. 500 tahun sebelum dunia ini diciptakan oleh Allah. Sebelum kita diciptakan oleh Allah SWT. Itu sudah dicatat oleh Allah SWT. Jadi bagaimana mungkin ada orang yang mengetahui catatan tersebut. Bahkan bisa menghapus catatannya guys. Jadi kalau pernyataannya seperti ini. Tidak usah mengaku dukun. Tidak usah mengaku orang pintar. Tidak usah mengaku sebagai orang yang ahli supranatural. Sekalian saja mengaku dia sebagai Tuhan. Karena yang mempunyai kemampuan itu. Yang mempunyai kewenangan itu adalah Tuhan guys. Allah SWT bisa menghapus catatan kematian di Law Hil Mahfud. Dan bisa menghidupkan orang mati guys. Ini kerjaan Tuhan guys. Kok bisa ada manusia yang bisa mempunyai kemampuan seperti itu guys. Astagfirullahaladzim. Jadi ini melebihi Rasulullah SAW. Melebihi para Rasul. Melebihi para malaikat. Kemampuannya guys. Dan cara dia menghidupkan orang yang sudah meninggal itu guys. Jaraknya sangat jauh. Berada di Iran. Harus menyeberangi lautan dulu guys. Harus melewati negara-negara lain guys. Dan dia cukup di rumah saja. Lalu melihat fotonya. Disitulah dia bekerja. Untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal itu guys. Ini Nabi Isa pun kalah sama dia guys. Karena Nabi Isa ketika membangkitkan atau menghidupkan orang yang sudah meninggal itu guys. Kuburannya orang yang meninggalnya ada di hadapannya guys. Tapi ini dia. Jaraknya ada di Iran guys. Masya Allah. Ini sudah luar biasa guys. Gak tanggung-tanggung orang kalau sudah mengaku dirinya sakti guys. Jadi memang harus seperti ini guys. Kalau memang sudah gila ya gila beneran aja gitu. Gak usah setengah-tengah. Ini namanya asli gilanya super gila guys. La ilaha illallah. Memang akhir zaman ya guys ya. Sudah mulai bermunculan ini anak buahnya. Dajjal-dajjal guys. Lalu yang paling anehnya lagi orang-orang seperti ini. Yang bagi kita ya orang gak waras lah. Tapi yang anehnya. Orang-orang semacam ini kok ada aja yang ngikutin gitu guys. Ada gitu pengikutnya. Ada yang percaya dengan pernyataannya. Ada yang percaya dengan omongannya guys. Ada yang percaya dengan kisah-kisah cerita halunya itu guys. Itu yang paling saya aneh. Seharusnya kita yang mempunyai akal. Punya agama. Tidak mempercayai orang-orang yang semacam ini guys. Astagfirullahaladzim. Oke guys. Itu saja mungkin pembahasan kita kali ini. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Bagi yang belum subscribe channel ini. Silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan tekan juga loncengnya sebagai notifikasi. Agar ketika saya mengupload video terbaru. Kalian mendapatkan notifikasi dari channel ini. Demikian video kali ini. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya mohon dimaafkan. Bilahi topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.